Intro Heru Hidayat terdakwa kasus korupsi PT. Asabri yang merugikan negara 39,5 triliun rupiah difonis bebas dari hukuman mati dan diminta membayar uang pengganti 12,6 triliun rupiah. Pemberian fonis nihil itu tidak menjadikan Heru bebas dari segala ceratan hukum. Sebab Heru sudah dijatuhi fonis maksimal seumur hidup untuk kasus Jiwasraya. Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Bidana Khusus telah memerintahkan penuntut umum untuk segera melakukan upaya banding lantaran putusan Majelis Hakim dinilai tidak berpihak dan mengingkari rasa keadilan masyarakat dengan kerugian negara yang begitu besar. Kerugian ini berasal dari asuransi Jiwasraya 16,7 triliun rupiah dan kerugian Asabri 22,78 triliun rupiah yang seharusnya bisa dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Terima kasih telah menonton!